Intro Nah teman-teman Kali ini saya ingin berbagi Kepada sahabat ini semua Tentang mengenai waktu penyemprotan Yang paling efektif ya Baik itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan sehat selalu Amin Nah teman-teman kembali lagi Di channel youtube Henry Tani Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe Ayo like dan subscribe lebih dahulu Untuk mendukung channel ini semakin berkembang Nah teman-teman Kali ini saya ingin berbagi Kepada sahabat ini semua Tentang mengenai waktu penyemprotan Yang paling efektif ya Baik itu penyemprotan hama Bumi Dan bakterisida Nah teman-teman Ketika Ingin melakukan penyemprotan Usahakan memang Jangan dilakukan Pada saat Embun masih menempel Pada daun padi Seperti ini Kawan Nah ini ya Sepertinya ini ya Nah ini Satunya sekali ya Ya masih menempel ya Jadi usahakan Melakukan penyemprotan Ketika Embun yang ada di Apa Daun padi Ini sudah Hilang Seperti itu Tujuannya agar Ketika kita melakukan Penyemprotan itu Pestisida yang kita Aplikasikan untuk penyemprotan Itu bisa langsung Menempel pada Daun padi Nah Karena kalau misalnya Masih ada embun Maka nanti Pestisida itu Tidak langsung Menempel pada Daun padi Ya Dia akan menempel dulu Di embun Nah kalau misalnya Embunnya terlalu banyak Maka dia akan jatuh ke bawah Seperti ini ya Tuh ya Nah dia akan jatuh ke bawah Nah dia Akan jatuh ke Sawah atau ke air Nah seperti itu Jadi dilakukan penyemprotan Memang ketika Embun sudah tidak ada Baik itu di pagi hari Maupun di sore hari Nah kalau misalnya di sore hari Ya Sudah menjelang Malam itu Maka nanti dia akan keluar lagi Embun yang Baru ya Ya Itu namanya Embun atau bukan Yang jelas ada airnya Ya di daun-daun padi Itu banyak airnya Nah seperti itu Jadi Usahakan ketika Di daun padi ada airnya Hentikan saja penyemprotannya Nah jadi Penyemprotan yang paling efektif itu Ya Kondisi daun padi Yaitu kering Dan tidak Akan turun hujan Nah seperti itu ya teman-teman Nah selanjutnya Jangan lakukan penyemprotan Pada siang hari ya Misalnya di kondisi terik Misalnya jam 11 Sampai jam 1 Nah ya Siang itu ya Nah itu Karena Sepomata Apa Ini Daun padi ini Daun-daunan itu Dia menutup ya teman-teman Jadi Ketika kita melakukan penyemprotan Terutama penyemprotan nutrisi Maka dia kurang efektif ya teman-teman Jadi Lakukan penyemprotan Ketika Kondisi stomata Daun padi Ini Terbuka ya Pada proses Pemasakan Apa Makanan Nah seperti ini Sebenarnya hari ini sudah terbuka Ya pagi hari ini dia terbuka kan kawan Cuman masih ada embun Dia Jadi dia lagi proses Pemasakan Apa Nah ini seperti ini ya Pemasakan Air-air embun Seperti ini Nah ketika nanti ini Sudah tidak hilang Kalau akan penyemprotan Maka dia akan dapat Makanan lagi Nah seperti itu ya teman-teman Nah jadi usahakan Penyemprotan Memang Kisaran jam 8 9 10 Ya sampai jam 11 Nah seperti itu Kauat pagi hari Nah jadapun Kalau sejang hari Usahakan dilakukan Kisaran jam 2 3 Sampai jam 5 Suri Nah seperti itu ya Itu untuk penyemprotan Sesuai kondisi Basah Alah gelanan Dan tidaknya Apa Daun pagi ya teman-teman Teman-teman saya lewat tadi Nah jadi selanjutnya Untuk penyemprotan Insek disida Itu kalau Bagusnya Dilakukan pagi hari Atau di Sore hari ya Untuk Insek disida Nah itu tergantung Hama Sasarannya Teman-teman Kalau misalnya Hama Sasarannya itu Ulat Baik itu ulat gulung Ulat geraya Pengirai patang Itu bagusnya Dilakukan Pada sore hari ya Kenapa Karena aktivitas Hama Ulat Khususnya Itu beraktifitas Itu di malam hari ya Teman-teman Cuman kalau kita Mau melakukan Penyemprotan Hama walang Sangit ya Terus Warang Kaper Dan yang lain-lain Itu bagusnya Dilakukan di pagi hari ya Karena aktivitas Hama tersebut Yaitu di Siang hari ya Teman-teman Nah selanjutnya Untuk penyemprotan Fungisida ya Nah penyemprotan Fungisida Itu bagusnya Kapan ya Kalau bagusnya Di sore hari Bagus Di pagi hari Bagus Kalau untuk Fungisida ya Teman-teman Yang jelas Yang paling bagus Itu ketika 6 jam Setelah aplikasi Penyemprotan Itu tidak Turun hujan Itu untuk penyemprotan Fungisida Jadi Usahakan memang Kalau mau Menyemprot jamur Kondisi daun pati Harus Kering ya Teman-teman Karena kalau misalnya Disini ada Satu rumpun ya Terkena jamur Kan kondisi basah nih Kita lewat Jamur itu akan Menempel pada Celana kita Atau baju kita Dan kita jalan terus Ketengah-tengah Maka Apa Apa Ini Batang padi Atau pohon padi Atau rumpun padi Yang tidak terkena Jamur Itu bisa terinfeksi Jamur oleh Jamur yang Atau rumpun Tadi Ketika kita jalan Waktu penyemprotan Nah jadi Usahakan memang Kondisi kering ya Teman-teman Jadi kalau kering Maka dia Tidak menempel Ya Walaupun menempel Tidak Separah Ketika Basah Kondisi basah Seperti ini Kan kawan Nah itu ya Kalau untuk Penyemprotan jamur Nah selanjutnya Untuk penyemprotan bakteri Bakteri sida Nah ketika teman-teman Ingin melakukan penyemprotan bakteri sida Ya memang itu Kondisi Kauan padi harus kering Terus Tidak turun hujan Dan penyemprotan tunggal ya Seperti Bahan aktif Tembak Oksid Jadi penyemprotan harus tunggal Oke ya Teman-teman Nah jadi Itu tadi Waktu-waktu Penyemprotan yang Biasa saya lakukan Baik itu penyemprotan insektisida Fungisida Terus Bakterisida Pada tanaman padi Nah yang jelas Kalau nutrisi Itu saya lakukan Biasanya di pagi hari ya Teman-teman Kalau kita Melakukan penyemprotan nutrisi Kenapa Ya karena nanti Kalau siang hari itu kan Dia proses Pemasakan Makanan ya Yang dilakukan oleh Daun padi Nah sehingga Nanti nutrisi Yang kita semprotkan Itu bisa langsung Dimasak Dan dimakan oleh Tanaman padi kita Oke kawan-kawan Ya semoga bermanfaat Informasinya Jangan lupa Di subscribe Channel youtube Hendri Tani Semoga Bisa bermanfaat Buat Teman-teman semua ya Jangan lupa subscribe-nya Saya ulangi lagi Jangan lupa subscribe-nya Dan saya doakan Bagi sahabat tani Yang sudah subscribe Semoga Rizkinya berlimpah Barokah Amin Yarobal Alamin Oke teman-teman Ini kondisi Di desa saya Nah ini bukan Sawah saya ya Ini sawah setangga Ini sawah um saya Ini padinya um Mantap ya Padi impari Sampai jumpa di video selanjutnya